Proses eksekusi lahan dan bagudan oleh petugas pengadilan negeri di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara diwarnai kericuhan. Warga penghudi lahan menolak pindah karena telah menempati lahan tersebut sejak tahun 1967 atas izin pihak desa. Emak-emak warga desa Payapurupuk tak kuasa memendung emosi kalau mengetahui lahan yang mereka tempati akan dieksekusi menggunakan alat berat. Salah seorang wanita parubaya bahkan nekat memanjat alat berat untuk menghalangi proses eksekusi. Lahan seluas 2.756 meter persegi di desa Payapurupuk, kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, dieksekusi karena menjadi objek sengketa. Dari putusan Mahkamah Agung, warga yang telah menghuni sejak tahun 1967 disebut menempati lahan secara ilegal. Warga sebagai pihak tergugat menolak eksekusi karena masih melakukan upaya hukum dengan melakukan peninjauan kembali atas putusan. Tahun yang menyatakan 1967 oleh penghulu Amin. Kami mempunyai surat garap Pak yang asli. Juga kami membayar PEDA Pak. Setiap tahun kami membayar PEDA tanah ini. Setiap tahun kami membayarnya Pak. Kenapa Pak kami harus diskusi juga Pak? Karena gini, keputusan dari Mahkamah Agung itu adalah surat kuasanya surat kuasa palsu. Menurut pandangan saya juga. Kenapa? Di situ surat kuasanya itu tanggal 20 April 2021. Sementara penggugat atau pemohon, termohon kasasi, itu meninggal tahun 2020. Akibat perlawanan warga, proses eksekusi bangunan milik warga terpaksa ditunda. Petugas hanya melakukan perobohan tanaman yang berada di atas lahan sengketa. Dari Langkat Sumatera Utara, Erwin Sahputra, INews melaporkan.